Loki, God of Trickery Loki adalah salah satu dewa yang paling terkenal dalam mitologi Nordic dan merupakan dewa yang paling unik. Meskipun Loki menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menipu dewa-dewi dan berperilaku jahat, namun dia juga kadang-kadang bisa berguna untuk para dewa. Sebagian besar dari Aesir Gods sudah pernah mengancam untuk membunuh Loki, or at least marah besar sama Loki, tapi berulang kali juga Loki bisa lolos karena memperdaya mereka. Arti nama Loki ini menjadi perdebatan selama bertahun-tahun dan masih belum jelas artinya. Ada yang mengatakan bahwa arti nama Loki ini berkaitan dengan kekusutan, karena dia merupakan penyebab dari kekusutan atau semua masalah yang terjadi di mitologi Nordic. Loki adalah seorang Yotun, kedua orang tuanya juga Yotun. Yotun ini adalah entitas lain dari dewa dan dewi yang merupakan Porchachi, Dwarfs, atau Elves. Nah, nama Loki sendiri ini diambil dari nama ibunya, yaitu Mofi. Beda dengan kebanyakan dewa dalam mitologi yang mengambil nama dari nama ayahnya. Ini malah ibunya, sebagian besar orang mengira bahwa para dewa Eiser ini lebih menghormati sosok ibunya Loki dibanding ayahnya. Pada suatu sempatan, para dewa-dewi Eiser mengadakan sebuah pesta yang sangat megah dan meriah dan terdapat hadiah. Para dewa-dewi ini mulai memuji para pelayan yang bertugas pada saat itu karena mereka sudah bertugas dengan sangat baik. Loki yang sangat iri hati ini gak senang kayaknya kalau misalnya ada orang yang dipuji. Jadi, dia membunuh salah satu pelayan tersebut. Kemudian dia langsung lari ke hutan dan para dewa ini mengejar Loki masuk ke dalam hutan. Tetapi setelah peristiwa kejar-kejaran yang gak ada ujungnya ini, Loki pun tidak bisa ditangkap. Jadi, para dewa ini kemudian memutuskan untuk kembali ke pesta dan melupakan kejadian itu. Ketika para dewa kembali ke pesta, Loki pun gak mau kalah. Dia juga ikut kembali ke pesta tersebut. Setelah semua orang di ruangan itu melihat Loki masuk, langsung ngering seketika. Para dewa bilang, kalau kita gak ngerima kamu di sini, ngeringan kamu pergi. Tapi, Loki malah menghadap ke Odin dan mengingatkan masa-masa jariah ketika dia sedang berjuang bersama dengan Odin. Jariah bilang gini, kamu gak ingat kita adalah saudara-saudara dan kita pernah bersumpah bahwa tidak ada minuman yang akan diminum tanpa ditawarkan kepada yang lainnya. Jadi, kalau misalnya Odin dapat hal baik, Loki pun juga harus dapat hal baik. Odin pun mengakui kalau dia pernah bersumpah seperti itu dengan Loki. Makanya Loki dikasih tempat duduk, dia diizinkan untuk mengikuti pesta tersebut. Dengan kejadian itu, setelah dia duduk, dia minum-minum, dia pun menghina para dewa yang ada di situ. Kayak, hei gue boleh kan ikutan gitu. Loki ini adalah karakter yang paling sering muncul dalam mitologi Nordic. Tujuan utamanya adalah untuk membawa perubahan, entah itu dalam sisi baik ataupun dalam sisi buruk. Loki sering kalian gak bisa tutup mulut, gak enak gitu kalau misalnya berperilaku baik. Dan dia sering banget, dia mendapatkan kesenangan dari orang-orang yang marah, yang jengkel akan perbuatan dia. Tapi dia tuh selalu berhasil buat keluar dari suasana itu. Suatu ketika, dia mengunduli rambut dari istrinya Thor. Jadi istrinya Thor ini tuh punya rambut emas yang sangat indah, golden hair. Karena dengki, Loki pun memakas habis rambut. Tapi begitu Thor mengancam akan mematahkan seluruh tulang yang ada di badan Loki, dia pun langsung menuju ke para kurcaci atau dwarves dan minta kepada mereka untuk membuatkan wit emas. Dia juga minta dibuatkan kapal terhebat dan tombak terkuat untuk Thor. Apa ngecet juga ya? Meskipun Loki adalah inti dari semua masalah, dia juga merupakan kunciannya. Jadi dia adalah satu-satunya yang bisa membereskan masalah. Selama pembangunan benteng Asgard, ketika para dewa menyewa Builder untuk membangun tembok di wilayah mereka, Loki adalah orang yang menempa kesepakatan antara mereka dan Builder. Perjanjian yang melibatkan bahwa kalau Builder bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sangat cepat, dia akan mendapatkan imbalan dengan menikah dengan Dewi Freya. Dan para dewa akan memberikan matahari serta bulan kepadanya. Sebenarnya hal ini tidak disetujui oleh sebagian besar para dewa, dan mereka mengharapkan dia gagal. Setelah melihat bahwa dia kemungkinan akan menyelesaikannya dengan tepat waktu, para dewa mengancam Loki. Jadi mereka akan melakukan kekerasan terhadap Loki. Loki tahu kalau dia harus menyabut asap pekerjaan Builder tersebut dengan cara apapun. Karena kuda Sang Builder bertanggung jawab atas bagian besar pengangkatan berat, nah Loki pun bertransformasi menjadi kuda betina. Karena Loki ini memang dikenal sebagai shapeshifter, atau dewa yang bisa mengubah-ubah bentuk. Loki memancing kuda tersebut, kuda itu melihat kuda betina yang sangat cantik, yang tidak lain adalah Loki, dan menyebabkan Sang Builder gagal memenuhi kesepakatannya. Sementara itu, Loki hampil dengan hubungannya dengan kuda itu. Dia pun melahirkan seekor kuda berkaki delapan, Slepnair yang kemudian dikenal sebagai kuda terhebat dan menjadi pelayan setia Odin. Nah, selain peristiwa aneh ini, ada juga kejadian, di mana pada suatu hari para dewa berpesta karena sudah berhasil membunuh Giant Yazzie. Giant Yazzie Skadi datang mengacaukan pesta dengan maksud membalas dendam akan kematian ayahnya. Para dewa meyakinkannya untuk mengerima ganti rugi, alih-alih membalas dendam. Pada kejadian ini, Loki menjadi satu-satunya yang berhasil menghibur Skadi. Karena sebelumnya para dewa tuh udah banyak banget usaha dan gak berhasil membuat Skadi tersenyum. Jadi ceritanya, Loki mengikat tali satu ujungnya ke kambing, satu ujung lainnya di chastikos miliknya. Kemudian dia mulai tarik, menarik, tarik tambang nama tu kambing. Masing-masing berteriak dan melolong kesakitan, sampai akhirnya Loki jatuh ke pangkuan Skadi. Dan Skadi pun gak bisa nahan ketawa. Kejadian ini sama kejadian Loki melahirkan kuda berkaki delapan tuh mungkin adalah peristiwa yang sangat aneh di mitologi Nordic. Tapi anak-anak Loki lainnya sebenarnya sama anehnya. Buat anak-anak Loki nanti aku bikin video terpisah karena kokohan panjang. Yang paling terkenal dari anak Loki adalah Hel, yaitu Dewi Underworld. Ada World Serpent, yaitu ular dunia yang akan menyebabkan kematian Thor di Ragnarok. Dan Fenrir, serigala besar yang akan melahap Odin di Ragnarok. Sama seperti Loki sendiri, anak-anaknya terkait dengan kematian. Nah hubungan antara Loki dan kematian yang paling menonjol adalah kisah dengan Balder, putra Odin. Dalam cerita ini, Frank Loki, kejailan Loki itu parah banget. Dia pun gak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Kisah ini dimulai dengan Balder, dewa yang paling dicintai dan paling indah. Dia mulai mengalami mimpi buruk tentang nasib buruk yang menimpannya. Hal ini membuat dewa-dewa lainnya tuh khawatir, karena mereka gak tau apa arti mimpi itu. Dan karenanya, mereka pergi ke Odin untuk mengetahuinya. Odin pun naik ke kudanya dan turun ke Underworld dengan menyamar. Dan di sana, dia memaksa mayat seorang wanita bijak untuk bangkit. Dia melihat The Underworld bahwa lantainya itu dilapisi emas. Dan sepertinya mereka sedang siap-siap untuk menyambut kedatangan seseorang yang spesial. Ketika Odin menanyakan kepada wanita bijak tersebut, siapa yang akan datang, wanita bijak ini menjawab Balder. Kemudian Odin bertanya, kenapa Balder bisa mati dan masuk ke Underworld? Apa penyebab kematiannya? Dan wanita itu mengatakan kepadanya bahwa saudaranya, yaitu Hodder, yang akan bertanggung jawab akan kematiannya. Odin pun bertanya lebih lanjut. Dia mencoba menggali informasi. Tapi kemudian wanita itu menyadari siapa dia. Dan dia buru-buru kembali ke kuburannya. Setelah Odin kembali ke Asgard dan menginformasikan hal ini kepada dewa-dewa lainnya, Frick, ibunya Balder, segera pergi ke seluruh alam semesta. Dan dia membuat mereka bersumpah untuk tidak menyakiti putranya. Dia menuntut sumpah dari api, air, besi, logam, batu, tanah, pohon, penyakit, hewan, burung, racun, ular, dan banyak lainnya. Pokoknya semua dia suruh bersumpah untuk tidak menyakiti Balder. Ketika puas, putranya sekarang aman dari segala sesuatu. Para dewa mulai melemparkan barang-barang ke Balder dan mereka tertawa bahwa Balder ini aman, nggak bisa mati. Loki pun marah dan cemburu akan hal itu. Dia pun kemudian menghadap Frick. Dia tuh pengen tahu apakah benar semua hal di seluruh alam semesta ini tuh udah janji, udah sumpah kalau nggak bakal menyakiti Balder. Frick mengakui bahwa dia belum mendapatkan sumpah dari tanaman kecil yang disebut mistletoe. Dia percaya kalau tanaman itu tuh terlalu polos untuk membahayakan Balder. Setelah mendengar hal ini, Loki buru-buru pergi dan dia mencari mistletoe. Dia pun membawanya kembali ke Asgard dan di tengah-tengah keramanya dia menghampiri Balder. Balder ini adalah sesosok dewa yang buta. Loki pun bertanya kepada dewa buta itu kenapa dia tidak bergabung dengan yang lain. Dan Balder menjawab kalau dia tuh nggak bisa melihat di mana Balder berada dan dia juga nggak punya senjata. Balder mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghormati saudaranya seperti dewa-dewa yang lain. Dan dia menyuruh Balder untuk melempar sesuatu ke Balder. Ia pun meletakkan mistletoe itu di tangan Balder. Balder melemparkannya ke saudaranya. Mistletoe ini menembus Balder dan Balder jatuh mati. Orang dewa pun menangis karena kehilangan dewa yang sangat dicintai itu. Terutama Odin. Karena Odin tahu bahwa kematian dari Balder ini merupakan trigger atau peristiwa yang akan menandai datangnya Ragnarok. Hermod, putra Odin yang lain, setuju untuk pergi ke Underworld menemui Hel untuk menegosiasi agar Balder bisa kembali. Dan dia menunggangi kuda Odin. Dia tiba di tahta Dewi Hel dan dia melihat bahwa Balder sedang duduk di sampingnya. Hermod memohon kepada Hel untuk melepaskan saudaranya karena para dewa sangat bersedihkan kepergian Balder. Hel menjawab, oke kalau misalnya Balder benar-benar dicintai oleh semua orang, biarkan seluruh makhluk di alam semesta ini menangisi Balder. Kalau semuanya di alam semesta ini sudah menangisi Balder, Balder akan dikembalikan ke Asgard. Herma pun kembali ke Asgard dan melaporkan segala kejadian ini dan para dewa langsung menyebar mereka memerintahkan ke semua makhluk untuk menangisi Balder. Semuanya menuruti perintah ini, mereka menangisi dan memohon kepada Hel berdoa supaya Balder dikembalikan. Tapi tidak satu wanita yang berada di gua. Jadi ketika mereka menemukan seorang wanita yang ada di gua, mereka memintanya untuk menangisi Balder. Tapi wanita ini berkata bahwa Balder tidak memberinya kegembiraan dan bahwa Hel harus memegang apa yang dia miliki. Tentu aja, ini adalah Loki yang sedang menyamar dan dia mencoba menyabotase supaya Balder tidak kembali ke Asgard. Loki yang sudah berekspektasi kalau para dewa mengetahui kalau dia menyamar, para dewa ini gak akan memaafkan dia. Makanya dia buru-buru kabur, dia membangun sebuah tempat tinggal di atas gunung di mana dia bisa melihat ke segala penduru. Jadi dia bisa tahu nih akan bahaya yang mengancam dirinya. Kemudian dia merubah bentuknya, dia mengubah wujudnya menjadi seekor salmon. Dia menjadi seekor salmon dan bersembunyi di bawah air terjun. Sangat sial karena Odin bisa melihat segalanya dari atas dan dia tahu apa yang dilakukan Loki. Para dewa pun segera menemukan Loki dan dalam bentuk salmon ini, dia mencoba untuk melompat ke hilir. Tapi Thor segera menangkapnya dan inilah alasan kenapa salmon melawan arus sampai sekarang ini. Loki kembali ke bentuk normalnya dan dia dibawa dengan dua orang putranya ke dalam gua. Para dewa mengubah salah satu putranya ini menjadi seekor serigala dan serigala ini membunuh putra Loki yang lain. Mereka mengambil isi perut atau jeruan putranya yang terbunuh dan mengikat Loki ke batu di dalam gua. Mengubah isi perutnya menjadi rantai besi. Mereka kemudian menempatkan ular berbisa di atas batu di atas kepalanya Loki, menyebabkan ular itu terus-menerus meneteskan racunnya ke wajah Loki. Istri Loki yang masih setia sama Loki, dia penyayang dia memegang mangkuk di bawah ular supaya racunnya tidak menetes ke wajah suaminya. Namun sesekali dia harus pergi untuk mengosongkan mangkuk tersebut. Dan waktu racun menetes ke Loki ini, menyebabkan Loki kejang-kejang dengan sangat keras yang dirasakan seperti gempa bumi di Medgard. Di sana, dia akan tetap terikat dan menderita sampai dia memutus rantainya di Ragnarok. Saat Ragnarok datang, Loki akan memimpin Jotnar keluar dari Jotunheim untuk memulai perang melawan para dewa. Loki ini bener kan adalah salah satu karakter yang paling unik dan penuh takateki. Terlepas dari kepentingannya dalam mitologi Nordic, dan sebanyak apapun dia disebutkan, penemuan arkeologis yang menggambarkan Loki ini sangatlah langka. Apakah dia pernah disembah oleh orang-orang Nordic, itu masih menjadi diskusi. Loki secara umum tetap menjadi sosok yang misterius. Sementara para dewa hidup damai dalam waktu yang lama, Loki lah yang membuktikan bahwa kekacauan akan mengakhiri segalanya. Well, that's all about Loki. Kalau misalnya kalian tahu something about Loki, kalian boleh komen. And kalau ada yang salah, please correct me if I'm wrong. Thank you so much for watching, hope you guys like it, and see you on my next video. Bye!